Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, happy morning Saya mau sampaikan satu coach yang bisa memaju semangat kita semua Keep going It's tape might be harder But at the top a beautiful view is waiting for you Teruslah maju Setiap langkah bisa jadi lebih sulit Namun di puncak ada pemandangan yang indah yang akan menanti kamu semua Oke, sampai kita pada pertemuan hari ini Pertemuan hari ini akan membahas tentang chapter 4 Yaitu probability Di sini kita bicara mengenai probability Probability itu adalah kemungkinan Kemungkinan di dalam satu peluang Ada bicara kemungkinan nantinya Atau dalam ilmu statistik itu ada bicara kemungkinan Dalam hal kemungkinan itu Dalam hal kemungkinan itu tidak jauh-jauh nantinya Berhubungan dengan namanya eksperimen Ada eksperimen Ada percobaan Eksperimen itu merupakan percobaan Ada hasil Dan nantinya ada ruang sampel Jadi tiga hal inilah yang akan Mempengaruhi yang namanya sebuah kemungkinan Katakanlah kemungkinan itu Kemungkinan munculnya Angka satu dalam pelemparan Dalam pelemparan dadu Kemungkinan munculnya gambar Atau angka Pada pelemparan sebuah poin Ini bicara kemungkinan Eksperimen Jadi ada percobaan di sini Selanjutnya ada hasil Dan ada ruang sampel Oke Kalau kita bicara mengenai eksperimen Akam And sampel space Kita lihat sebuah ilustrasi Dalam produksi bola Bulu tangkis Kualiti kontrol inspektor Jack Cook of tennis production company Pick up a tennis ball Sorry Bola tenis Jadi Seorang kualiti kontrolnya Si Jack Cook itu Mengambil Sebuah bola tenis Mengambil sebuah bola tenis Tennis ball Dari Ruang atau dari tempat produksi Oke Itu dia Selanjutnya Lain to check Whether it is good Or the fact Cook Act of inspecting Tennis ball is And sample Example 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 itu sebuah contoh Di dalam statistik eksperimen Jadi Si Cook Sudah mengambil bola tadi Itu adalah Merupakan contoh Eksperimen statistik Selanjutnya dia Mau melihat Apakah baik Atau sebaliknya It's of the test to observation Is call it an outcome Ada hasilnya Ya kan Also call it a basic Or final outcome Jadi Apakah ini hasilnya Sudah final Atau Belum Jadi ini adalah Merupakan dari sebuah eksperimen Atau percobaan Ya Oke Dan Kalau kita lanjut Maka Eksperimen Outcome And sample space Adalah An eksperimen Is a Proses That do Perform Result In one And only one Of many Observation This Observation Are called The outcome Of the Eksperimen The collection Of All Outcomes From Outcomes For an Experiment Is called A sample Space Artinya Eksperimen Itu Adalah Suatu Percobaan Yang mana Memiliki Hasil Dalam Sebuah Ruang Sample Atau Ruang Sample Jadi ruang Sample Sendiri Terlebih Dahulu Kita Lihat Memiliki Atau Kalau bicara Ruang Sample Misalkan Saya ambil Sebuah Ilustrasi Ini Kalau Ruang Sample Sample Biagram Pan Misalnya Di sini Ada Satu One Two Three Four And Five Oke Yang akan Kita Bicarakan Adalah Ruang Sample Tadi Yang Anggotanya One Two Three Four And Five Inilah Yang dikatakan Ruang Sample Jadi Lewat Darius Ini Enam Seven Eight Dan Seterusnya Ini Ini bukan Bagian Dari Ruang Sample Yang Ini Tadi Jadi Itulah Kira-kira Yang dimaksud Dengan Ruang Sample Maka Dalam Konteks Ini Yang perlu Kita Pahamin Adalah Bagaimana Ruang Sample Tersebut Memiliki Makna Yang Lebih Jelas Artinya Dalam Konteks Bagaimana Membedakan Ruang Sample Tersebut Itu Yang perlu Kita Pahami Lebih Tepatnya Atau Lebih Jelas Baik Saya Akan Lanjut Kita Lanjut Yang Di Chapter Empat Sample Space Denot By S Disimbolkan Sebagai S Seperti Saya Tulis Tadi Sample Space For The X Sample Oke The Sample Space For The Sample Of Inspecting A Tennis Ball Is Writing Us As Good Or Defector Jadi Sample Tadi Bicara Mengenai Apakah Hasilnya Itu Merupakan Jadi Hanya Ada Dua Hasilnya Itu Baik Atau Cacat Jadi Ini Baik Atau Cacat Oke Good Or Do Fight Jadi Baik Dia Atau Cacat Tadi Kalau Yang Saya Kasih Contoh Tadi Ketika Bicara Sample Ada Bilangan Jadi Yang Ada Di Ruang Sample Itu Yang Akan Kita Bicarakan Di Luarnya Tidak Akan Kita Bicarakan Oke Baik The The Element Of A Sample Space Are Cold Sample Point Table For Point One List Some Example Of Experiment Their Outcome And Their Sample Space Example Of Experiment Outcome And Sample Space Experiment Toss A Coin Once Jadi Outcome Jadi Kalau Kita Lempar Coin Toss Artinya Kalau Bahasa Kita Coin Itu Ada Angka Ada Angka Ada Gambar Tapi Kalau Di Sini Mereka Sebut Ada Kepala Ada Ekor Jadi Ada Ekor Ada Kepala Gitu Ya Oke Kita Baik Jadi Kalau Dia Dalam Bahasa Kita Coin Itu Nantinya Ada Gambar Ya Ada Angka Oke No Problem Disini Dia bilang Head Atau Kepala Dan Ekor Oke And Next Sample Head Or Tail Jadi Sample Nya Juga Kepala Atau Ekor Oke Roll D One On Ini Kalau Kita Lihat Kepala Berapa Banyak Ruang Sample Dari Sebuah Dadu Ya Di 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 Kita Melemper Dadu Satu Kali Onch Roll D Onch Dalam Melemper Dadu Satu Kali Yang Yang Akan Muncul Atau Hasilnya Itu Yang Akan Muncul Itu Adalah 1 2 3 4 5 6 Mata Dadu Yang Memiliki Yang Bermilai 1 2 Dan Sampai 6 Maka Sample Nya Adalah Ini 1 Sampai 6 Juga And Next Kalau Kita Lemper 2 Coin 2 Coin Jadi Ruang Sample Itu 4 Kalau Dia 3 Coin Kalau 3 Coin Saya Hapus Dulu Yang Ini Ok Ok kalau dia 2 koin maka sampelnya ada 4 tapi kalau dia 3 koin nanti sampelnya ada 8 jadi angka, gambar, angka, gambar angka, gambar, angka, gambar jadi 3 uang koin 3 uang koin itu kemungkinan yang muncul itu ketiganya angka 2 angka, 1 gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka dan gambar, gambar, gambar ini sampel yang akan muncul apabila 3 koin yang akan kita toss atau yang akan kita lempar secara bersamaan jadi dalam sebuah pelemparan itu apakah 1 atau 2 atau 3 koin harus dilempar secara bersamaan eksperimen yang berikutnya bermain lotre bermain play lotre itu hasilnya bisa menang atau bisa kalah ini sampelnya juga 2 win or loss jadi itu kalau kita mau ngambil contoh bermain koin yang berikutnya take a test jadi kalau mau melakukan sebuah tes maka sampel atau yang akan kita lakukan atau orang yang melakukan tes itu hanya 2 dia lulus atau gagal fast or fail jadi ini 2 aja sama jadi kalau Anda mau mengambil tes sebuah tes eksempel tes statistika hanya ada 2 jadi Anda bisa lulus atau bisa gagal selanjutnya kalau orang memilih pekerjaan itu dia akan melihat male or female atau laki-laki atau perempuan ini contoh sampel atau eksperimen yang mungkin terjadi dalam sebuah ruang sampel oke kita lanjut ya the sample space for an eksperimen can also be illustrated by drawing at a pen diagram jadi kita bisa lihat dalam sebuah diagram pen a pen diagram is a picture close geometry shape such as rectangle square circle jadi misal dikatakan sebuah diagram pen itu adalah untuk bangunan bangun geometri ya nanti di dalamnya ada lingkaran atau segi empat seperti yang saya contohkan tadi jadi bentuknya seperti itu oke contoh gambar diagram pen dan tiga diagram untuk sebuah atau eksperimen dalam pelemparan sebuah coin nah ini jadi this experiment has two possible outcome head or tail jadi kepala atau ekor konsekuensinya ini dimana H sebagai head and T sebagai tail jadi kalau kita singkat H T to draw pen diagram per example ini diagram pennya jadi diagram pen itu mengatakan bahwasannya ini masih di dalam artinya H ini T ini di dalam sampelnya itu dia maksudnya oke it is two coin kalau dua coin tadi kita toss secara bersamaan ini sampelnya ini tadi seperti yang ini kalau dia dua coin ya tapi kalau tiga coin seperti yang saya gambarkan atau saya jelaskan tadi oke next baik simple and confident keeping artinya yang perlu kita bahas di sini adalah sederhana sederhana memiliki kaum pen kaum pen ya kaum pen event itu adalah sederhana dan majemuk jadi kalau kita ambil jadi ada simple atau sederhana dan gabungan jadi gabungan maksudnya gabungan adalah jadi kalau kita lihat definisinya an event is a collection of one or more jadi satu atau lebih nilai dari sebuah eksperimen jadi event itu atau kalau kita ambil contoh sebentar ya sebentar selamat Terima kasih. 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 Hasil untuk sebuah percobaan atau eksperimen. Comfortive is a collection of more and one outcome for an experiment. Banyak saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Numerical. Terima kasih. terima kasih. bisa kita hitung. bisa kita ukur. terima kasih. terima kasih. oke. Oke. Tiga konsep. Tiga konsep. Tiga konsep. probability. 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 saya bilang sih, ada yang bilang mengukur tiga konsep atau tiga cara yang kita gunakan. Atau tiga cara yang mendekati untuk mengukur atau melihat kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, classical probability atau model-model klasik. Kenapa dikatakan klasikal? Artinya, many times various outcomes for an experiment might have the same probability of occurrence. Such outcomes are called equality likely outcomes. The classical probability rule is a flight to comp. the probability of event for an experiment for which all outcomes are equally like. Artinya, dalam banyak persoalan itu bisa kita mendefinisikan itu secara klasikal probability, yaitu equally likely outcomes. Apa yang dimaksud dengan equally likely outcomes? Jadi, sama-sama mungkin. Hasilnya sama-sama mungkin. Jadi, gimana sih bicara sama-sama mungkin itu? Misalnya, equally likely outcomes, two or more outcomes. Jadi, dua atau lebih hasil that have the same probability of occurrence are said be equally likely outcome. Jadi, dua atau lebih hasil ini yang disebut dengan sama-sama memungkinkan. Jadi, ini adalah dua hal yang sama-sama memungkinkan. According to classical probability rules, the probability of a simple event is equal to one divided by the total number of outcomes per experiment. Jadi, probability-nya dapat kita ukur. Jadi, F-A sama dengan satu. Jadi, satu dibagi total number of outcomes per experiment. Jadi, ini kalau V-A. Jadi, kalau P-A, P-A itu peluang kejadian A. Number of outcomes comparable to A dibagi total number of outcomes for the experiment. Oke. Sample, kita lihat. Find the probability of obtaining a head and probability of obtaining a tail for one toss of a coin. Jadi, banyak munculnya ekor dari pelemparan satu buah coin. Oke. The two outcomes. Jadi, dua hasilnya. Yang memungkinkan itu adalah ada kepala dan ada ekor. Equally likely outcomes. Jadi, sama-sama memungkinkan. Jadi, Einstein ini sama-sama memungkinkan. Sehingga yang mau kita cari itu apa? Ekor atau kepala. Jadi, kalau kepala, P-Hand. Jadi, peluang untuk kepala. Peluang untuk kepala itu satu. Kepala itu kan satu. Satu per total number of outcomes. Jadi, berapa banyak kemungkinan yang akan muncul? Dua. Jadi, satu per dua. 0,5. Jadi, ekor juga. Peluang untuk kejadian ekor itu satu juga ekor yang akan muncul. Jadi, satu per dua. Jadi, 0,5. 0,5. Inilah contoh dari yang dimaksud dengan equally likely outcomes. Jadi, sama-sama memungkinkan. Sama-sama yang akan terjadi. Oke. Next. Oke. Baik. Ya. Oke. Oke. Kalau kita lihat di sini. Oke. Next saja nih. Ada subjektif probability ya. Subjektif probability. Oh, sorry. Yang tadi kita balik lagi. Tadi yang pertama classical ya. Yang kedua tadi. Ini dia. Pertama classical. Next. Yang kedua. Relative frequency concept of probability. Frequency relative. Jadi, syarat. Jadi, frequency relative itu seperti The probability that the next car that comes out of a factory is a lemon. Jadi, menggunakan pengharum ya. The probability that a randomly selected family owns a home. Number three. The probability that a randomly selected woman is an excellent driver. Jadi, yang menyetir sangat baik. Jadi, ini adalah probability random. Artinya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara acak yang bisa kita dapatkan. Oke. Bagaimana kemungkinan itu? Kemungkinan itu ini dia. Jadi, using relative frequency as an approximation of probability. If an experiment. Jika sebuah experiment is repetitive and times and even is observed F. F jam-jangka waktu. Then, according to the relative frequency concept of probability. It is VA atau peluang jadi DNA sama dengan F per N. Jadi, ini adalah relative frequency yang akan kita gunakan. Example. 10 of the 100 randomly selected cars manufactured at a certain auto factory are found to be lemon. Some say the lemons are manufactured randomly. What is the probability that the next car manufactured at this auto factory is a lemon? Oke. N itu banyaknya data ya. 500. And F, F-nya 10. Jadi, dipilih saja. Dari 500 itu dipilih 50. Itu yang dinamakan dengan sampel. Sample itu dipilih secara acak. Dari apa? 500 data yang diinginkan. Sample-nya itu diacak secara random. Artinya siapa saja. Tidak harus berdasarkan kedekatan atau apa itu. Tidak ada. Jadi, random. Random. Acak saja. Using the relative frequency, concept of probability, we obtain V next car is a lemon. Jadi, next car is a lemon. Sama dengan F per N sama dengan 10 per 500. Jadi, 0,02. Inilah frekuensinya. Artinya, peluang kejadian yang akan muncul. Kalau kita gambarkan dalam sebuah tabel yang baik, yang good, lemon. Jadi, 490, lemon 10. Jadi, ini probability atau relative frequency yang akan muncul. Oke, itu number two. Jadi, law of a lack number. Jadi, law of a lack number. dari sebuah lack number. Hukum yang besar. Maksudnya gini. Hukum bilangan besar. Bilangan besar itu. Jadi, kalau ada sebuah eksperimen, muncul sebuah persoalan. Jadi, law of a lack number. jika eksperimen ini refate again and again. Jadi, lagi dan lagi. Muncul, muncul, dan muncul. Itu dia. Ulangi lagi. Jadi, sehingga probability atau kemungkinan dari event obtained dari relative frequency approach the actual or theoretical probability. Ini kemungkinan yang akan muncul. Kenapa? Bilangannya besar. Jadi, ada aturan yang akan kita gunakan. Seperti itu kira-kira. Ini eksempel. Contohnya bisa lihat ya. Yang berikutnya, subjective probability. Kenapa dikatakan subjective probability? Many times, we face eksperimen that neither have a quail. Equally likely outcome nor can be refate to generate that. In such case, we cannot compute the probability of event using the classical probability rules or the relative frequency concept. Sebagai contoh, for example, consider the following probability of event. Oke. Number one, the probability that kira-kira who is talking a statistical course we aren't and... Oke. Oke. Terima kasih telah menonton! Oke. Next. The probability that kira-kira who is talking a statistical course. Artinya, we can't and in the course. Maka, jadi yang dikatakan subjective probability, jadi dia subject-nya terlihat jelas. Number three, the probability that the New York Giants will win the Super Bowl next season. Ini probabilitas-probabilitas yang akan muncul berdasarkan subjek secara subjektif. What is the subjective probability? The definition is, the subjective probability is the probability assigned to an event based on subjective judgment, experience, information, and belief. Artinya bagaimana sebuah subjektif probabilitas atau probability ini dapat kita ambil sebagai ditetapkan. Bagaimana cara untuk menentukan atau menetapkan itu? Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini event, ada peristiwa. Berdasarkan peristiwa, apalagi based on subjective, berdasarkan subjective judgment, pertimbangan, apalagi ada eksperimen, percobaan, dan informasi yang bisa kita percaya. Jadi subjective probability ini lebih kepada bagaimana menentukan atau ada melihat hasil itu berdasarkan peristiwa, event-based. Jadi berdasarkan peristiwa, subject judgment-nya atau pertimbangannya, eksperimen-nya, percobaan, informasi yang dapat kita percaya. be live, ya. Oke. Subject probability is... Oke, baik. Next exercise. Oke. Oke. Oke, kita next dulu. Oke. Oke. Di sini kita akan coba membahas bagaimana... Marginal probability, conditional probability, and relative probability concept. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat marginal, nilai-nilai yang kita inginkan itu lebih kepada... Marginal condition, conditional probability. Oke. Oke. Subverse, all 10 employers of a company, we ask it whether they are in favor of against paying high salary to CEOs of us as a company. Oke. Jadi ini berdasarkan perempuan atau laki-laki yang bisa kita ambil kesimpulan, jadi penggajian ataupun pemberian honor yang selir ya, selir itu gaji. Jadi berdasarkan jenis kelamin nih, laki-laki, perempuan ya, against 45, 36. Oke. Oke. Ini adalah dua-lama klasifikasi pem Candide W encourage. dengan total. What is the marginal probability? Marginal probability is the probability of a single event without consideration of any other event. Jadi, dengan konseran, dengan banyak percobaan, marginal probability is also called simple probability. B-mail number of mails 60, total number of mails 100, jadi 0,60. Oke, ini B-mail V in favor or V against. Oke, next. Oke. 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 It is conditional probability. Conditional probability is the probability that in event will occur given another event has already. Jadi, ini bagaimana peluang ini. Jadi, kalau A and B, jadi peluang A terhadap B. Jadi, kita baca the probability of a given the given that B has already occurred. Oke. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.